Seperti kita tahu, pada bulan Oktober nanti, timnas Indonesia akan melakoni laga yang bisa dibilang cukup berat yaitu Bahrain dan Cina. Memang jika dilihat dari sisi kekuatan, tim Bahrain maupun Cina bisa dibilang masih setara dengan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi tantang justru dalam non-teknisnya. Cina dikenal sebagai salah satu tim paling reseh di grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan mereka ingin mengerjai Indonesia dengan memainkan laga di Qingdao Stadium, yang jaraknya cukup jauh dari kota Beijing. Dan stadion itu juga dikenal sebagai tempat dengan suhu ekstrim yang begitu dingin. Melihat siasat buruk dari timnas Cina membuat Presiden Inter Milan, Stephen Zhang angkat bicara. Yang mana Zhang cukup kenal baik dengan Eric Thohir memperingatkan timnas Cina untuk tak main-main dengan Indonesia. Alasannya jelas, karena timnas Indonesia punya ketua PSSI yang cerdas dan killer. Timnas Cina memang seharusnya memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Ini bukan karena urusan Eric Thohir dekat dengan FIFA atau apapun, melainkan masalah ini bisa lebih runyam bagi Cina. Karena seperti kita tahu bahwa Cina akan menaruh laga melawan Indonesia ini di Stadion Qingdao, kota Qingdao. Di mana jika Indonesia melakukan perjalanan dengan pesawat komersil akan makan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai 30 jam. Dan perkara dari bandara ke Stadion inilah yang bisa menjadi senjata Indonesia memukul balik Cina. PSSI bisa saja melaporkan ini ke AFC hingga Cina mendapat hukuman. Sebab berdasarkan regulasi AFC, jarak Stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional yang maksimalnya 200 km. Sedangkan jarak dari Beijing ke bandara Qingdao adalah 623 km. Melihat sikap Cina yang semacam ini pada akhirnya membuat media Jepang menyebut Cina sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja, mereka sampai melakukan apapun untuk menang. Padahal jika dilihat dari head to head, Cina ini seharusnya bisa lebih percaya diri bertemu Indonesia apalagi laga kandang. Dan dalam 5 eks pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang. Harusnya dari sisi mental, mereka sudah punya modal bagus. Jika dilihat dari skuad Garuda yang sekarang, wajar saja kalau Cina cukup panik. Apalagi mereka belum mendapatkan satu poin pun di round ketiga setelah dihancurkan Jepang 7-0 dan Arab Saudi 2-1 di laga pembuka. Steven Zhang, Presiden Inter Milan yang juga warga negara Cina yang akrab dengan Pak Erick Thohir memperingatkan untuk tak main-main dengan Indonesia. Dan takutnya Indonesia akan membalasnya lebih kejam saat BEAN di kandang. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak gentar dengan Cina. Seperti yang dikatakan back timnas Indonesia, Jai Idzaz menegaskan kalau semua tim di round 3 ini berhak melakukan apapun untuk hasil yang maksimal. Jika memang cara dari timnas Cina seperti itu, tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan dari timnas Indonesia itu sendiri. Terlepas dari apapun, di pertandingan round ketiga melawan Bahrain dan Cina, Indonesia masih punya peluang besar meraih kemenangan. Apalagi dengan tambahan amunisi pemain Eropa, seperti Mesh Hilgers dan Eliano, timnas tidak gentar sama sekali. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita dibuat makan TV. Sampai jumpa.